Halo kembali lagi dengan saya Iqbal disini di video kali ini saya mau share hasil video tangkapan video dari kamera mirrorless Panasonic Lumix G7 mantap lah pokoknya jadi kita mau ngetes hasil videonya itu di resolusi 4K 4K di 30fps dan juga untuk kita juga nyoba-nyoba itu color branding fitur color branding nya di menu dari Lumix ini sendiri Oke jadi kita langsung coba aja ya daripada banyak-banyak pasti kita setting dulu oke let's go Oke ini dia kameranya sebelumnya kita nyalakan dulu Oh ini kita arahkan modenya ke kamera ya Nah ini dia kamera sama ada gambar itunya apa gambar kamera M Oke kita nyalakan kita geser ke atas of on Oke nah ini dia untuk settingannya kita di menu setting nah disitu ada foto style nah ini dia kita bisa memilih kalau gue ini disini seperti ada beberapa menu seperti itu natural monochrome skinnery terus juga portrait custom CNID Senlight Cinelight D Cinelight V kelihatan ke nol ya Nah itu perubahan perubahannya standar vivid terus balik lagi natural Nah untuk pengaturan kontras sharpness sharpness noise reduction sama aturasinya dipakai nol saja jadi kita default terus juga disini ada beberapa yang kita setting semuanya kita off filter setting ini snap movie recorder format ini format tmp3 recorder quality ini dia yang mau kita coba kan 4k 30fps ini ada 24 cfhd full HD kita coba yang 4k 230fps terus exposure mode itu M manual ini kita setting di auto fokus saja nah ini continuous weathering seperti itu semua Hai 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 tidak ada dirubah Oke terus selanjutnya untuk pengaturan ISO ini saya atur diantara 400 sampai 800 nah teman-teman bisa membayangkannya ini semakin rendah semakin gelap makin terang nah gua buka untuk ISO nya jadi antara 400 sama 600 oke deh kalau gitu kita coba hasil dari color branding Lumix G7 cuma ya dan beliau Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton